Intro Presiden Jokowi Dodo secara resmi membuka agenda EJN IIDC 2023 yang diselenggarakan oleh PBNU di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta pada Senin 7 Agustus 2023. Presiden Jokowi tiba di venue utama pada pukul 9 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Pembukaan EJN IIDC ditandai dengan pemukulan gong oleh Presiden Jokowi didampingi oleh Sekretaris Jenderal EJN Gau Kim Horn, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stagov, Mustahsyar PBNU Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Menko PMK Dr. Muhajir Effendi dan Menteri Agama Haji Yagut Khalil Qomas. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyinggung soal meningkatnya konflik berlatar belakang agama di dunia dan tren banyaknya orang memilih tidak beragama berdasarkan sejumlah survei yang telah dirilis. Namun demikian, tren di ASEAN berbeda. ASEAN menjadi wilayah yang masyarakatnya memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap agama, terutama di Indonesia. Di sisi yang lain, di bidang keagamaan, masyarakat dunia mulai semakin tidak religius. Survei dari Ipsos Global Religion tahun 2023 terhadap 19.731 orang dari 26 negara di dunia menunjukkan, 29 persen menyatakan bahwa mereka agnostik dan ateis. ASEAN harus menjadi jangkar perdamaian dunia. Saya yakin masyarakat ASEAN justru memiliki semangat keagamaan yang semakin meningkat. Indonesia misalnya adalah negara yang masyarakatnya paling percaya Tuhan dan angkanya tertinggi di dunia. Ini menurut Pew Research Center, 96 persen responden di Indonesia meyakini bahwa moral yang baik ditentukan kepercayaan kepada Tuhan. Mantan wali kota Solo tersebut menyambut baik agenda ASEAN IIDC, serta berharap forum itu mampu menghadirkan kesepahaman antar pemuka agama di ASEAN sebagai epicentrum of growth and harmony. Karena itu saya menyambut hangat peran konstruktif para pemimpin agama dan budaya di ASEAN melalui prakarsa strategis pengurus besar Nahdlatul Ulama bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam menggelar Konferensi ASEAN Dialog Antar Budaya dan Antar Agama tahun 2023. Saya harapkan forum ini akan menghadirkan saling pengertian yang semakin meluas, bisa menjadi fondas yang kokoh dalam membangun ASEAN sebagai epicentrum of growth, epicentrum of harmony. Untuk diketahui, ASEAN IIDC akan berlangsung selama dua hari dengan menghadirkan sejumlah pembicara dari tokoh lintas agama se-ASEAN. TVNU melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!